Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Jumat 28 Juni. Hari ini bersama seluruh gereja katolik, kita memperingati Santo Irenius dari Layan, Uskup, dan Martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan umatmu. Berilah kami kepercayaan yang dalam, bahwa tanganmu akan melindungi kami dari segala marah bahaya dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci, menurut Matius, bab 8, ayat 1-4. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menakhirkan aku. Yesus selalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kita tahu bahwa penyakit kusta masih dianggap berbahaya. Maka para penderita kusta harus dijauhkan dari tengah masyarakat. Seperti penderita COVID-19 yang lalu, yang sungguh menakutkan sehingga yang terpapar harus dikarantina. Berita kusta dulu selain menderita secara fisik, mereka juga digolongkan sebagai pendosa, sebagai orang yang terkutuk, sehingga beban batinnya sungguh berat. Mereka tidak hanya merasakan sakit secara fisiknya, namun juga batinnya menderita. Sikap Yesus lain dengan orang zaman itu. Si orang kusta datang dan memohon penuh percaya untuk disembuhkan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus merespon seraya mengulurkan tangannya dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang kusta itu sembuh, dipulihkan kesehatan fisiknya. Dan lebih dari itu, pemulihan batin dan martabatnya. Ia menjadi manusia baru yang dapat bersosialisasi lagi dengan sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, orang kusta sembuh adalah gambaran maksud kedatangan Yesus, yaitu hendak mengembalikan status manusia dari keadaan jauh dan terpisah menjadi dekat dengan Allah. Mengembalikan manusia agar ada sikap menerima satu sama lain, tidak membuat sekat pemisah, tetapi bersaudara sebagai sesama. Inilah salah satu misi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang merasa diri sebagai anak-anak Allah Bapak yang satu. Agama mengajak, membimbing, dan mengantar setiap pribadi meyakini diri bersaudara di hadapan Allah yang Maha Kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama juga diajak untuk seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada sesama kita, agar kita saling mencintai, saling menghormati, dan menerima sesama kita, karena mereka adalah manusia seperti kita, yang adalah makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Maka kita bersama diundang untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran rahmat Tuhan untuk sesama kita, dalam kehidupan kita setiap hari. bahagia manusia yang tidak pulih hatinya, yang mendengar sabda Bapak, tekun melaksanakannya, sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya, bahagia manusia yang menerima sah, sabda sabda, sabda yang sudah menggema, dalam bucu manusia, terkucilah, oh sang Kristus, sabda kekal, dan penabus, kebenaran kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.